Intro Kebobatan Tempo Para wartawan, media cetak dan elektronik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebobatan Tempo mengenai rapat paripunan dengan agenda nota pengantar perubahan APBD Kebobatan Tempo tahun akhiran 2023 Yang langsung dipimpin Ketua DPD Tempo Maslan dan dihadiri Bupati Tempo Aspan, Wakil Ketua Satu Ayu Patri AB, Anggota DPRD dan Unangan Penting lainnya Penjabat Bupati Tempo Aspan mengatakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Ada segala prioritas yang harus dilaksanakan sesuai petujuh pemerintah pusat Seperti mensukseskan pemilihan umum 2024, pencegahan stunting dan pengandalian inflasi Sementara itu, Ketua DPD Tempo Maslan meminta pada komisi-komisi yang bermitra dengan APBD untuk segala pembahas nota pengantar perubahan APBD 2023 Karena dijadwalkan rapat paripunan akan kembali di belar pada sebuah seberatuan 2023 Pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada APBD untuk dibahas tentang perubahan APBD 2023 Di mana kita melihat dari berbagai perubahan-perubahan terutama bentuk mengenai DAU Kami melakukan perubahan-perubahan pada APBD dengan melihat beberapa prioritas program dan kegiatan Antara lain kita tahu pemerintah daerah diamanahkan untuk mengalokasikan dana untuk KPU dan wawaslu Di APBD perubahan ini minima 40% dari rencana kebutuhan Jadi itu yang menjadi prioritas kami Pertama terkait dengan pemenuhan kebutuhan KPU dan wawaslu Kemudian melihat karuplah yang lebih tinggi dan inflasi Ini juga kita utamakan untuk melakukan pengalokasian dana Pertama perubahan APBD 2024 yang hari ini kita laksanakan baru memasuki rapan-rapan pengantar Masya Allah kedepan beberapa hari kedepan kami membahas Kita sudah kita putuskan di jadwal rapat kemudian muslim Itu di tanggal 19 November Itu kita adakan rapat paripurna pandangan air fraksi Yang ini tentang pengesahan APBD perubahan 2023 Target selesainya itu di tanggal 19 Tangan 19 itu Insya Allah kalau tidak ada halangan kita melaksanakan paripurna pandangan ini Regional 3 Jambi, Ronda Faisal melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya